Menutup agenda sumbang pemikiran Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia, Ketua Forum Rektor PTMA, Gunawan Budianto sampaikan masukan untuk Pemerintahan Baru Republik Indonesia. Gunawan menunturkan Forum Rektor PTMA fokus memberikan masukan kepada pemerintah baru dalam mendukung program mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertama adalah secara umum kita ingin mencoba juga untuk bisa memperbaiki kualitas pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana kita juga melihat bahwa masih banyak kesenjangan ekonomi yang harus menjadi perhatian dari calon bersih dan terpilih. Kemudian keseimbangan akses, baik itu akses ekonomi, pendidikan di bagian-bagian terpencil Indonesia. Tapi yang jelas karena kita adalah Forum Rektor, maka kita lebih konsen kepada bagaimana kita memberikan banyak masukan tentang pelaksanaan program besar, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ini kan amanat konstitusi buat pemerintah. Jadi Muhammadiyah telah memberikan sumbangsihnya kepada bangsa ini, bahkan sebelum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kami juga memberikan masukan kepada Pak Prabowo Sbianto agar supaya Muhammadiyah yang telah lebih dari 100 tahun memberikan sumbangsihnya kepada bangsa ini tanpa merepotkan pemerintah. Pada umumnya lembaga pendidikan Muhammadiyah ini kan mandiri. Dia melakukan gerakan-gerakan pencerdasan bangsa tanpa harus merepotkan APBN. Nah makanya sudah saatnya lah kita mohon agar Muhammadiyah ini diberikan satu suasana yang lebih kondusif, lebih sucuk, agar Muhammadiyah ini juga merasa lebih bisa berkembang untuk memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dengan meningkatkan peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga kami-kami dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, dari perguruan tinggi Muhammadiyah kan selalu ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Bukan cuma banyak prodi-prodinya yang unggul, tapi juga institusi sebagai salah satu bagian besar dari manajemen perguruan tinggi. Ini sudah betul-betul menjadi satu hal yang dipercayai oleh masyarakat. Kalau universitasnya unggul, otomatis ya program studi di bawahnya juga unggul atau baik sekali. Ini trust yang sudah dimiliki masyarakat. Nah kalau kemudian dihilangkan, jadi masyarakat seperti kehilangan pegangan untuk memilih dan untuk mempercayai lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dan ini bagi kami adalah satu kesulitan. Karena kami selama ini kan tidak menggantungkan diri kepada anggaran dari pemerintah. Tapi semuanya berjalan, berproses, maju bersama karena adanya trust dari masyarakat. Itu secara geris besar sumbangan pemikiran Akademisi Muhammadiyah kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Dan dasarnya apa? Ya karena kita melihat Pak Prabowo ini kan open mind. Bilio ini kan suka mendapatkan masukan-masukan yang membangun. Makanya ini kesempatan bagi kami untuk berbuat itu. Mudah-mudahan semuanya akan berakhir dengan situasi yang lebih baik.